Jadi tuh ada yang namanya vagina, atau vagina lah ya, ada yang namanya vulva Jadi ketika kita ngangkang Hai guys, welcome to my channel, Claire Hi! So, hari ini aku pengen sharing tentang lagi-lagi kesehatan reproduksi wanita Atau women's health, or you can say, Claire and Hay, sexual education Kenapa aku sering bahas ini? Karena faktanya masih banyak hal-hal yang beredar di masyarakat Entah itu mitos, pertanyaan, atau salah pahamannya tentang kesehatan wanita ini Dan ini perlu kita luruskan Karena ini adalah tubuh kita sendiri, kita berhak untuk kenal tubuh kita Dan pasangan juga nih, buat para laki-laki Kalian juga harus menonton ini loh, atau kalian para perempuan Bu, gini, soalnya ya BTW, aku penasaran deh info atau mitos apa sih tentang vagina Yang kalian pernah denger sebelumnya Dan kayak kalian penasaran banget Kaklah, kalau ini tuh gimana sih? Bener gak sih? Hmm, kira-kira ada gak ya di poin-poin yang aku sharing hari ini? Comment! Karena masih banyak hal-hal yang dikiranya tuh kayak Ih, kok kamu kayak gini sih? Gitu ya, mohon maaf ya Kok kamu kayak gitu sih? Itu kamu? Gitu Padahal, it's normal So, gak usah lama-lama Ini dia 5 fakta unik tentang misfi atau vagina Yang kalian harus tau Cewek mau pencowok Hei hei, tapi seperti biasa Sebelum kita mulai Jangan lupa buat Do not, do not, do not You mondar-mandir pantulan ya, bro-boi Hei hei, tapi sebelum kita mulai ya Jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Learn Hei's, klik thank you Dan dukung biar channel ini Jadi channel kesehatan, baik mental, maupun fisik Dan kecantikan nomor 1 di Indonesia And to also be my friends on Instagram At Kulah Hei's And my TikTok at Kulah Hei's Karena disana aku bikin short videos Video pendek-pendek juga tentang edukasi dan penting semuanya Soalnya beda-beda Ada yang aku bikin di TikTok tapi gak ada di Youtube Aku bikin di Instagram tapi gak ada di Youtube Dan sebaliknya Gitu, jadi di-follow semuanya Karena bermanfaat Amin Fakta pertama Vagina atau misfi Itu sering disalah artikan sebagai Fulfa Oke kita liat satu-satu nih Jadi tuh ada yang namanya vagina Atau vagina lah ya Ada yang namanya fulfa Kita liat anatominya dulu Jadi ketika kita ngangkang Gak apa-apa Jadi ketika kita Mohon maaf Maksudnya litotomi Posisi litotomi Atau posisi ketika kita mau melahirkan ya Berbaring gitu Terbuka Itu ini yang kita liat nih Di anatominya disini ada Mulai dari rambut pubis Outer lips Atau labia mayora Itu yang kulit ya kan Labia minora Atau yang daerah mukosa Kemudian introitus vagina Atau liang vagina Clitoris Uretra Tempat keluarnya kencing Serangkaian daerah ini Disebut dengan Fulfa Jadi Dia bukan vagina Nah kita sering salah tanggap Dikira vagina tuh semua ini loh Padahal bukan Vagina itu cuma dalamnya doang nih Nih ini kalau kita lihat dari samping Kayak gini Vagina itu Kanal atau saluran Di bagian dalam Yang terdiri dari Otot dan mukosa Menggubungkan antara Introitus vagina Atau liang vagina Dengan Leher rahim Atau cervix Jadi ini adalah jalan lahir Tempat terjadinya penetrasi Saat kalian berhubungan intim Dan Tempat diletakkannya Menstrual cup Menstrual cup Buat kalian yang pake Speaking of Aku bakal bahas juga Fakta-fakta unik Tentang menstrual cup Tapi sebelumnya Kalian bisa nonton dulu Video aku tentang menstrual cup Sebelumnya It will be different But Ya kalian bisa nonton ini Oke Jadi jangan lagi kalian sebut Misfi 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 Tapi kalian gak tau Artinya itu apa Bedakan antara vagina Dan vulva Nah karena sekarang kalian udah tau Bedanya vulva dan vagina Udah tau kata-kata yang tepat Sekarang aku pake kata-kata yang sesuai Fakta kedua Bentuk dan warna vulva Itu bisa berbeda-beda Ya kita bilang bagian sini nih Ini kan labia ya Labia mayora Labia minora Si labia ini bisa berbeda-beda guys Bentuknya Dan banyak faktor yang mempengaruhi Seperti hormon Aktivitas seksual Kehamilan Pasca melahirkan Dan usia Lebih tepatnya lagi Bentuk labia minora ini Berbeda-beda ya Ada yang asimetris Kanan-kiri gak sama Ada yang labia minora yang menjuntai Seperti jengger ayam Terus agak bergelombang gitu Ada labia minora yang menonjol Dan ada yang Ya biasa aja gitu Ini semua masih normal ya guys Masih wajar Kemudian warna juga Bisa beda-beda Ada yang warnanya Merah kecoklatan Ada yang pink Atau merah muda Dan ini semua tergantung dari Pigment dasar kulit kita Sebenernya Mengikuti aja Biasanya mungkin warnanya lebih ke pink Dan merah muda itu Orang-orang yang berkulit terang gitu Kemudian yang berkulit lebih gelap Bisa merah tua gitu Atau lebih merah lah gitu istilahnya Dan it's all normal Semua ini normal Ini kayak variasi aja gitu Kayak misal idung Idung kita ada yang lurus banget Ada yang mancung banget Tapi ada yang gak terlalu mancung Ada yang kayak Ya gitu lah Beda-beda bentuknya Dan itu wajar Itu cuma variasi aja Selama dia memiliki fungsi yang normal Itu bisa untuk penetrasi Dan aktivitas seksual Kemudian bisa Jadi jalan lahir Kemudian keluarnya Dara menstruasi itu masih keluar Nah itu still okay Semua ini normal Asal gak mengganggu fungsi Jadi jangan khawatir Oke Fakta ketiga Tidak semua perempuan Memiliki selapu darah Atau He-man Apa sih? Jadi fakta ketiga ini Laki-laki juga harus tahu Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Di malam pertama kalian gitu ya Karena kayaknya Baik yang masih mikir Kok spraynya gak berdarah gitu Berarti dia gak Tid gitu ya kan Nah padahal Tidak semua perempuan itu terlahir Dengan he-man Atau selaput darah Karena selaput darah itu Sebenernya adalah Sisa perkembangan embriologis Dari perempuan Yang mana gak semua terbentuk And that is normal Bahkan Perempuan yang memiliki selaput darah aja Bentuknya bisa beda-beda Satu sama lain gitu Dan ini udah aku bahas juga Di video aku sebelumnya disini Nih ya Buat kalian yang ingin mendalami Atau pengen tahu lebih banyak Boleh nonton ini ya disini Dan fix laki-laki juga harus tahu Oke So no more judging Banget sekarang Mau masuk TNI perempuan aja Udah dihapuskan tes keperawanan itu ya Jadi buat para cowok-cowok Mulai sekarang Calon suami Kalian gak usah negative thinking Dan gak perlu judging Oke Karena udah nonton videonya Clarion Hayes Berarti udah tahu dong Why-nya Right Fakta keempat Vagina itu gak bisa kentut Jadi kalau kalian pernah dengar istilah Namekentut vagina ya Atau dalam bahasa Inggris itu adalah Weaving Misal terjadi saat berhubungan seksual Atau lagi beraktifitas Jalan lompat dan lain sebagainya Ya bisa juga gitu Mekanismenya sama sebenernya Yaitu karena adanya udara yang terperangkap Di dalam vagina Jadi ketika kayak Dia terlepas Ya otomatis Dia akan menimbulkan bunyi Karena kan vagina ini saluran juga ya Dia kan tadi kita lihat Bentuk anatomisnya Dia adalah saluran gitu loh Jadi bukan tidak mungkin Bisa ada udara terperangkap di dalam sana Tapi dia berbeda dengan kentut yang sebenarnya Karena dia tidak mengandung gas limbah apapun Dan tidak mengeluarkan bau yang gak sedap Mungkin kentut vagina tuh dipakai Sebagai istilah aja gitu kali ya Karena terdengarnya seperti kentut Ya udah kita bilangnya kentut vagina Padahal itu bukan berasal dari anus Itu berasal dari vagina Gitu guys Oke Fakta kelima Ini sepuluh Fakta kelima Wanita tidak perlu disunat Ini kita bicara secara medis Dalam bahasa Inggrisnya Female Genital Mutilation Atau sunat wanita Itu adalah prosedur Dimana alat kelamin wanita Sengaja dipangkas Atau dipotong gitu Karena berbagai alasan Seperti budaya Tradisi Keagamaan Dan lain sebaiknya Tapi sekali lagi disini aku bicara secara sisi kesehatan Bahwa sebenarnya Tidak ada alasan medis untuk dilakukan Sunat pada wanita Bahkan di Inggris faktanya FGM ini termasuk ilegal Dan termasuk dalam child abuse loh Why? Karena dia bisa menimbulkan berbagai kompilasi Udah bagus Masya Allah Why? Karena dia menimbulkan berbagai masalah dan komplikasi jangka panjang nantinya Seperti Masalah saat aktivitas seksual Ketika persalinan atau childbirth Mental health problems bahkan Dan it's very painful Ini sangat sakit guys Karena memang secara anatomis Gak ada yang perlu dipotong gitu Gak ada prepusium atau kulung yang harus dipotong dan dibersihkan gitu kan Berbeda dengan laki-laki Nih Siapa yang udah nonton videonya? Buat kalian yang belum nonton Tonton ya Jadi kayak lebih banyak efek buruknya Daripada benefits Atau manfaatnya That's why It's not really recommended medically speaking Gitu Dan fakta-fakta ini Baik perempuan maupun laki-laki Perlu tau ya Mudah ini bisa memberikan insight Dan info baru buat kalian Yang mungkin selamanya sih bertanya-tanya Kayak Kok bentuk labi aku kayak gini? Well, it's normal Because it's a variation Kalaupun merasa tidak nyaman dengan bentuk Ya, itu masalah estetika sih Gak harus diperbaiki atau gimana Kecuali memang mengganggu Misal aktivitas seksual jadi terganggu Gitu kan Atau sampai mengganggu kalian secara mental atau psikis gitu ya Kan, ya kan gak tau ya Nah, kalau udah seperti itu Menimbulkan hendaya Lebih baik kalian konsultasikan ke dokter Gitu Oke So, buat kalian yang masih ada pertanyaan Kritik Pendapat Mau sharing Ataupun saran Boleh banget kalian komen di bawah Kak, next Bahas tentang fakta ini dong Gitu Boleh ya Kalian komen aja di bawah Aku pengen tau Pengen dengar pendapat kalian So, sekian dulu video kali ini If you find this video useful Don't forget to Hit the like button And subscribe Thank you Semakin kalian subscribe Nonton Aku tuh makin semangat Untuk membagikan Dan sharing info-info Tentang kesehatan loh Ke kalian semua And don't forget to be my friends On Instagram At Klaaheis And my TikTok At Klaaheis juga Karena disana aku juga bikin Short educational videos Thank you so much Watching guys See you on my next video Jaga kesehatan Stay healthy Stay happy Bye 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 selamat menikmati